Saat orang percaya mati, yakinlah anda pasti ke sorda Karena dia bilang begini, kepada orang yang penjahit Waktu penjahit itu mengatakan, kalau kamu datang sebagai raja, ingat aku Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus bilang, sudah apa-apa Sekarang juga, seolah-olah dia bilang begini Sekarang juga ini lu mati ini detik, lu ke Firdaus Berarti tidak tunggu ya, itu detik juga Firdaus Berarti detik itu juga, orang ke surga Detik itu juga, tapi ini sekaligus tukulan untuk kita Saya harus kasih ingat kita, bahwa detik itu juga kemana? Ke surga, karena itu saya minta maaf Saya tidak percaya kalau ada yang bilang begini, Bapak Ini ada betapung laki, kapan hari yang mati Maksudnya, iya, dua hari dia datang Bapak Bikin apa? Bah dia tanya beda Menurut jaga anak baik-baik Saya tanya balik dia, saudara-saudara Kira-kira waktu dia masih hidup, dia jaga anak baik-baik Sodeh, sodeh juga Dia koko 15 minit, dia sesuruh kembali, betul? Tapi maksudnya begini, saudara-saudara Begini, saudara-saudara Kata Al-Qidah Dia mati langsung ke surga Kalau begitu, siapa yang datang untuk tumbuh saudara? Saudara yang bilang Itu Om Setan Jadi tidak boleh ada yang bilang Dia datang mau diminta makan Bapak Nah, kok sakit saja infus masuk, dia sudah bisa makan Sekarang dia mati, dia minta makan Bapak Mengerti ya? Jadi ingat Jangan bikin kita pun Bapak, kita pun bayi, kita pun nenek yang mati terhormat itu jadi setan Dengan cara saudara bilang dia datang, berarti kita bayi, setan Kita pun Oma, setan Kita pun nenek, setan Padahal Tuhan sudah bilang Hari ini juga engkau mati, engkau ada di Firdaus Amen Sekaligus, jangan Saya tidak larang orang pergi nyekar ke makam Tapi jangan pergi sambil om-om-om Bayi Kan bayi itu mati tuh Kalau kita anggap dia tidur, pasti kita harus bangun dulu lama Karena kita yang tidur lama, masa kalau masih bangun agak sering mati Bayi itu mati 3 tahun, kita langsung Bayi langsung dia bilang ya Karena kalau dia bilang ya, pasti saudara lagi orang pertama Nah, tapi langsung saya adalah Kita kasih buat bayi Bayi tidak jawab, tapi kita yang bikin definisi Itu lihat, pohon bergerak, tapi bayi ada jawab Loh apa hubungannya bayi dengan pohon bergerak Apakah bayi sudah di pohon, saya tidak tahu Tapi memang saya adalah ini membuktikan betapa bodohnya kita Amen Tapi mau masuk surga Amen Amen, stop Bilang, kok di pemuka prasisi Yang datang, mau siapa lagi Tidak Dia sudah di surga Amen Yang berikut bahwa Saya tahu kita sedih Saya baru kehilangan Ibar juga ya Saya pun kakak, Bapak Amat juga baru kehilangan istrinya Saya tahu kita sedih Tapi saya kasih ingat saudara Dalam doa saya di kamar mayat Saya bilang Tuhan Kami sedih, kakak bayi pergi Tapi sekaligus saya bersuka cita dalam doa saya Karena hari ini ada satu lagi pulang ke surga Jadi pelajaran pertama orang mati jangan takut Pasti ke surga Kalau saudara mati, mau dekat-dekat mati ketakutan Kemungkinan Kemungkinan Saudara belok ke tempat lain Tapi kalau saudara katanya ada macam-macam ya Katanya kalau orang mati gitu Lihat dia pun cara mati Kalau dia mati senyum katanya pulang cerita semua Dia mati, dia tidur, dia senyum Oh ya, anda tidak tahu Sekarang ini sudah ada tukang dandan Yang tadi dia mati Mulu beko Kalau dia sempat marah Hari itu dia mati Jadi jangan pikir Yang mati senyum itu ke surga Bagaimana anak Tuhan yang tiba-tiba dia mati Tabrakan dia baterai Adab Tuhan Kalau dia butuh-butuh terbuka Apa dia ke neraka? Tidak juga Pengerti Bapak Amat Yang kedua Dari pelajaran ini saya mau kasih pelahu Sebelum saya jelaskan Karena akhirnya jemaat saya mengikuti saya Jadi saya bilang betul ya Pantas Kalau saudara lihat Mana keras Ah itu ada keras Selalu di keras bunga itu ada dua Ada kalimat dua Kalimat ini Atau minimal ada kalimat-kalimat ini Satu misalnya Selamat jalan Saudara Bapak ini dan sebagainya Selamat jalan Selamat jalan Dan selamat jumpa Di surga rumah Bapak Gitu ya Karena pasti Dan akhir ini betul Itu akhir betul Itu perkataan betul Jadi Waktu kakak bayi mati Saya lihat ada jemaat Yang pagi itu kata Saya dalam hati Weh memang jemaat Mantap Dia setuju persiapan Maka dia tulis Selamat jalan Ke rumah Bapak di surga Tapi yang kedua Ada kalimat ini Selalu ada Kalau saya lihat Sampai jumpa Di Yerusalem Baru Saya cari-cari jemaat Yang komen di Ada juga yang bilang Sampai jumpa Di Yerusalem Baru Gakak bayi Karena saya bilang Kayak ini Membuktikan Bahwa ketika Engkau percaya Engkau mati Pasti keselurga Amen